Meta News Kebun binatang Solo Safari menghadirkan program Solo Safari Goes to School. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan Solo Safari serta mengedukasi siswa sekolah dasar mengenai satwa. Selain memberikan edukasi, Solo Safari Goes to School memberikan pengalaman menarik lewat games interaktif, foto bersama satwa, dan boot activation. General Manager Solo Safari, Sinta Aditya mengatakan kali ini Solo Safari Goes to School hadir di SD Kalam Kudus Solo, Rabu, 27 September 2023. Edukasi menjadi bagian yang sangat penting untuk memperluas wawasan dan memperkenalkan bagaimana cara berdampingan hidup dengan satwa. Sekolahnya itu untuk satu bulan, sekitar dua sampai tiga sekolah. Dan kuotanya itu tergantung dari masing-masing sekolah tersebut. Kelasnya itu bisa beragam ya, mulai dari taman kanak-kanak, SD gitu ya, tergantung dari permintaan sekolah masing-masing. Kalau tidak menutup kemungkinan juga SMP juga bisa. Banyaknya pengunjung, khususnya anak-anak terlihat sejak soft opening pada tanggal 27 Januari 2023, sebanyak 21,6 persen dari total pengunjung. Membuat pihaknya meyakini bahwa program ini dapat membawa dampak positif serta membuat siswa bisa mengenai satwa Solo Safari lebih dekat. Sinta menambahkan, yang dapat mengikuti acara ini beragam, mulai dari TK, SD, hingga SMP. Harapannya dengan adanya program ini, siswa lebih bisa hidup berdampingan dengan satwa serta sebagai soft skill pada penerapan materi di sekolah. Hadirnya Solo Safari ke sekolah membuat anak-anak bisa lebih mencintai dan melestarikan satwa sesuai dengan konsep Taman Safari sebagai lembaga konservasi. Bak Gayung Bersambut, Kepala Sekolah Dasar Kalam Kudus Solo, Alex Kismanto Utomo, mengapresiasi program Solo Safari Go To School untuk memberikan pengetahuan satwa sesuai dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Kadang Bersambut ya. Harusnya, dijuang, tapi teman-teman Solo Safari ada program Go To School ya. Solo Safari Go To School. Demikian saya Sesa Klarissa menyampaikan untuk Metanyus.